Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Assalamualaikum Pesan dulu ya Nofrianti Nofrianti Halo Nofrianti ada atau enggak Kristina Alam Bu Adir Zudi Fardy Zudi Fardy Hadir Bu Hadir Bu Hadir Bu saya Bu Hadir ya Kemud Bu Melisa Irianti Mende Hadir Bu Ya Berni Rahmadini Berni Rahmadini Hadir Bu Hadir Rosmi Lianti Hadir Bu Mana Rosmi Lianti Rosmi Lianti Mana Rosmi Lianti Hadir Bu Orangnya mana ya Enggak kelihatan Oh ya Janamila Janamila Selamat malam Bu Janamila Hadir Bu Ya Miming Utami Malam Bu Hadir Firman Saputra Hadir Bu Hendri Wahyudi Hadir Bu Hadir Bu Ayu Sifa Anggraini Hadir Bu Ibu Agustanto Hadir Bu Teddy Sukadir Rahmad Sebentar hadir Hadir Katanya Bu Lagi kerja Sebentar lagi Ijin Ya Yang kemarin Saya beri tugas Kira-kira Bisa didapat Saya tanya Satu-satu ya Kristina Kristina Tidak ada sembunyi Sekarang saya tanya Di Indonesia ini Berapa perusahaan Yang bisa mengimport Tepung gandum Satu ya Bu Kalau gak salah Satu Apa itu Bulok ya Bu Kamu gak Gak baca Bogasari Itu Kamu lihat Dari mana dasarmu Gak Cuman ngarang-ngarang aja ya Kira-kira Enggak Bu Tadi ada Baca Sekilas Kalau Kalau Bulok Nah Bogasari Apa dong Yang lain-lain Pak Ibu Gimana Siapa yang bisa Siapa yang udah Lihat Kalau belum Lihat Bilang Belum Lihat Satu Tunda Lagi Belum ada Yang ketemu Iya Bu Memang Halo Bu Iya Iya Memang Diduga Kuat Memang Gandum Di Monopoli Saat Sekarang Memang Masih terus Di KPPU Masih terus Menyelidiki Siapa Siapa Perusahaan yang import itu Iya Ya Bogasari Ada yang lain Gak Kan dari Jamannya Iya Sampai Dia punya Pelabuhan Sendiri Di Tanjung Priok Saya pernah datangin juga Memang luar biasa Itu Jadi Jadi belum ada Jadi belum ada ya Tanjungan ya Iya Belum ada Sampai punya Labuan Besar Di Lanjung Priok Ya memang Luar biasa Jadi memang Sehingga Itu termasuk Dengan adanya Impor Gandum yang luar biasa Saat sekarang Menambah Tekanan Inflasi Untuk Perkenaan Indonesia Begitu Mas Sudah Dicek Gak Misalnya Kan ada Beberapa Mie Merak Ya Kalau Indomie Indomie Super Mie Maupun Sari Mie Itu Semuanya Dari Indofood Iya Betul Nah Itu Tolong Kalian ini 13 orang Sama-sama Mencari data Mengumpulkan Memberikan Satu kesimpulan Menjadi Suatu Suatu Pakalah Ya Ini Saya kasih Dina Sedikit Kepada Pak Imbu Dulu Berani Menjawab Yang lainnya Jawab Belum Lihat Saya coba Menjawab Ya Ya Kalau dari Temuan literatur Yang saya baca Itu ada Temuan dari KPPU Terkait dengan Penguasaan Pangsa pasar Untuk Untuk Tepung Gandum Atau Tepung Terigu Nah Penguasaan Pangsa pasar Itu dilakukan oleh Bogasari Falls Mills Di tahun 1998 Sebesar 80,5% Kemudian Di tahun 1999 Itu Menguasai Pangsa pasar Sebesar 65% Dan Di tahun 2000 Menguasai Pangsa pasar 67,9% Nah itu Menurut Temuan KPPU Sudah jelas Melanggar Artinya Dalam pengawasan KPPU Melanggar Pasal 19 20 Dan 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Nah di dalam Bogasari Falls Mills Itu ada Tiga perusahaan Lagi Yang Berkolaborasi Untuk menguasai Pangsa pasar Itu Itu ada Seriboga Ratu Raya Ada Pangan Emas Dan Ada Perusahaan Inti Persada Kemudian Ada Perusahaan Juga Eastern Per Falls Mills Baru Sampai Setakat Itu Bu Temuannya Terima kasih Tapi Pendapat 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 Saudara Bagaimana Ya harus Saya Ajarkan Ya Bu Jadi Harusnya Kalau Di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 Pelaku Usaha Itu Hanya Boleh Menguasai Pangsa Pasar Tidak Lebih Dari 50 Persen Itu Di Pasal 17 Ayat 2 Huruf C Nah Sekarang Yang dilakukan Di Yang Menjadi Temuan KPPU Itu Bogasari Falls Mills Ini Menguasai Tadi Sebesar 80 5 Persen 65 Persen Kemudian 67 9 Persen Ya Pak Ibu ini Dari Ekonomi Akustansi Ya Iya Bu Kalau Wirman Saputra Saya dari Hukum Bu Hukum ya Kemana UIB Saya di Duniba Bu Hah Udiba Udiba Dimana tuh Di Batam Center Bu Oh Iya Tapi di Batam Ya Ada lagi Yang lain Kasih pendapat Itu Pangsa Pasar Itu kan Di dalam Rangka Menjual Ya kan Tapi Kalau di dalam Rangka Mengimport Mendapat Kemota Import Dari Departemen Dalam Negeri Itu Hanya Satu Berarti kan 100% Ada Ada gak Perusahaan lain Juga bisa Mendapatkan Ibit Import Terhadap Terhadap Gandum ini Selain Bogasari Sudah Sudah diketemu Di internet Ada Bu Gimana Kalau berdasarkan Data yang ada Sebenarnya Memang Kalau Dilihat Untuk Jumlah Total Import Gandum Ini memang Paling utama Diinfo oleh PT Indofood Sukses Makmur Yang merupakan Indokurusan dari Bogasari Tadi Tapi di Sisi Indofood itu Bogasari Satu sisi juga Ada dari PT Bungasari For Mill Indonesia PT Agri Star Grain Indonesia PT Esten For Mills Dan PT Sri Boga For Mills Hanya Dalam Keterangannya Pada saat Memang KPPU Melakukan Penelusuran Terhadap Adanya Dugaan Monopoli Usaha Ini Itu Dari Bogasari Dari Ini Telah Menolak Kesangkan Itu Karena Mengatakan Bahwasannya Selain mereka Menginpor Gandum Mereka Juga Mengatakan Sudah Membangun Satu juta Hektare Usaha Sendiri Gandum Yang mereka Artinya Menanam Sendiri Usaha Untuk Produksi Gandum Tanpa Menokan Import Nama-nama Itu Begitu Banyak PT Kan Itu Pemiliknya Satu Nah Itu Yang Lagi Disrediki KPPU Anak Yang Beberapa Perusahaan Ini Termasuk Bagian Dari Perusahaannya Anak Perusahaannya Sendiri Itu Yang Menjadi Yang Lagi Disrediki KPU Sendiri Jadi Masih Dalam Proses Sudah Puluhan Tahun Ya Tahun Kali Oke Siapa Namanya Henry Hendri Wahyudi Ya Dari Fakulta Dari Lurusan Nana Sarjana Apa Hukumu Pesentrasi Pidana Oh Pidana Siapa Lagi Saya Coba Boleh Bu Saya Coba Jangan Tadi Yang Jawab Ngawur Bilang Dari Bulok Kalau Menurut Saya Bu Gasar Itu Lihat Data Bukan Menurut Oh Iya Sudah Lihat Data Enggak Jadi Kalau Kenapa Bu Bicara Dengan Saya Pakai Data Bukan Menurut Anda Iya Tadi Saya Baca Di Artikel Bu Apa Artikel Yang Dibaca Apa Tapi Saya Belum Dapat Pasalnya Saya Coba Cari Pasal Dulu Gak Usah Pasal Faktanya Apa Kalau Faktanya Itu PT Indo Food Saya Enggak Ada Kalau Kamar Saya Nanti Di Anter Pak Enggak Ada Di Bivalo Pak Pak Kalau PT Indo Food Pak Ini Pak Pak Imbu Kenapa Yaudah Elisa Kalau PT Indo Food Sukses Makmur Itu Dia itu Melakukan Monopoli Dikarenakan Bogasari Itu kan Di Bawahannya Dia Bu Dan Rata-rata Itu Rata-rata Seperti Produksi Mie Biskuit Itu kan 60% Membutuhkan Terigu Jadi Jadi Sama Industri Mie Jadi Melakukan Monopoli Karena Itu Aduh Ya Enggak Kedengeran Itu Anda Matikan Enggak Dengar Tidak Kedengeran Itu Iya Sorry Sorry Jadi Bogasari Itu Menurut Saya Produsen Tepung Terigu Terigu Di Indonesia Dengan Kapasitas Produksi Sebesar 3,6 Juta Ton Pertahun Dan Itu Terbesar Di dunia Dalam Satu Lokasi Selama Hampir Tiga Dekade Jadi Kalau Menurut Saya Bogasari Terigu Bukan Cuma Satu Jadi Ada Cakra Kembar Kunci Biru Dan Segitiga Biru Nah Ketiga Jenis Itu Digunakan Secara Luas Untuk Membuat Industri Mie Terus Roti Terus Biskuit Jadi Jadi Pasarannya Itu Semua Kan Di Pasarannya Itu Untuk Kebutuhan Rumah Tangga Jadi Untuk Perusahaan Tepung Terigu Yang Lainnya Itu Tidak Bisa Masuk Ke PT Indo Food Sukses Makmur Dikarenakan Kan Tepung Itu Udah Dia Ambil Lagi Bu Karena Gandum Kan Dia Import Lebih Banyak Daripada Perusahaan Lainnya Saya Nggak 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 Bu Kenapa Dia Memonopoli Karena kan Di PT Indo Food Sendiri Itu kan Dia Memproduksi Tepung Terigu Bu Jadi Untuk Perusahaan Lainnya Itu Kayak Nggak Bisa Masuk Ke PT Indo Food Itu Sendiri Dikarenakan Mereka Kan Memproduksi Tepung Sendiri Gitu Maksud Saya Bu Ya Berarti Anda Nggak Ngerti Kenapa Mesti Masuk Kalau Dia Bikin Tepung Sendiri Kan Juga Bisa Bisa Mengikuti Apa yang Dikerjakan Indo Food Berarti Mereka Belum Mampu Jadi Analisa Kamu Salah Anda Nggak Ngerti Ya Jadi Sorry Nggak Bisa Kasih Angka Karena Membaca Tapi Dengan Tidak Mengerti Yang Saya Tanyakan Adalah Bahwa Perusahaan Mana Yang Bisa Mengimport Gandum Bisa Mengimport Dengan Juga Setelah Itu Membuat Tepung Tadi Ada Penanaman Gandum Tapi Kan Semua Dikerjakan Oleh Indo Food Walaupun Itu Anak Perusahaan Itu Kan Dari Import Dari Menanam Dan Membuat Tepungnya Ada Dibuka Di Google Di Internet Ada Yang Memproduksi Tepung Juga Selain Bogasari Itu Yang Saya Tanya Bukan Yang Tadi Kamu Maksudkan Ada Perusahaan Lain Mau Masuk Ke Indo Food Kenapa Mesti Masuk Apa Maksudnya Maksudnya Maksud Ke Indo Food Ngapain Gitu Loh Cara Berpikirnya Gimana Sih Halo Medisa Maksud Kamu Apa Gak Bisa Masuk Ke Indo Food Ya Gak Boleh Masuk Ke Indo Food Iya Maksud Saya Gak Bisa Masuk Tepung Itu Bu Dia Udah Memproduksi Tepung Sendiri Oh Kamu Gak Ngerti Nanti Aja Ikut Maksud Setiap Perusahaan Punya Entity Sendiri Gak Bisa Saling Masuk Kesana Masuk Kesini Kalau Dia Punya Perusahaan Dia Punya Tepung Sendiri Dia Bisa Jual Sendiri Kenapa Dia Masuk Masuk Jelas gak Kayaknya kamu matanya masih nyari-nyari deh Iya Bu Lanjut Iya gak ngerti Saya mau coba Bu Ada yang lagi Ya coba apa Siapa yang mau coba Ros Milianti Bu Ya coba Ros Milianti Kemarin gak masuk ya Semalam saya ini Bu Lagi di perjalanan Bu Tapi saya hadir Oh hadir ya Yang ibunya Rumah sakit Itu Fair nih Bu Oh Fair nih Jadi saya mau coba Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Tepung Terigu Indonesia Aptindo Ada pun data yang saya Dapatin Bahwasannya Struktur Perusahaan Importer Penguasa Tepung Terigu Nasional Adalah Bogasari Sebesar 57% Eastern Peral Sebesar 10,3% Seriboga Sebesar 5,5% Panganmas Sebesar 3,2% Pundi Kencana Sebesar 0,4% Perusahaan Lain-lain Sebesar 7,8% Dan Pangsa Pasar Impor Sebesar 15,5% Perdasarkan data Aptindo Tersebut Penguasaan Bogasari Bisa Mencapai 75% Jika Dikonsolidasikan Dengan Perusahaan Afiliasinya Perdasarkan Sejualemen Dari KPPU Pasar Terigu Praktis Dimonopoli Karena Pemain utama Menguasai Hampir 80% Harga Pasar Jadi Karena Struktur Jadi Menurut Penampat Saya Karena Struktur Persaingannya Tersebut Dapat Didefinisikan Sebagai Struktur Pasar Atau Industri Yang Terdapat Hanya Satu Penjual Saja Sehingga Dari Data Dapat Dikatakan Monopol Begitu Yang Bogasari Ya Iya Bener Karena Dia Melebih Dan Sen Iya Seperti Itu Bu Dia Bisa Menentukan Suatu Harga Fixed Price Sebagai Harga Harga Lain Ada Lagi Nambah Nilai Jika Nanti Nilainya Kurang Bagus Siapa Lagi Mau Coba Siapa Lagi Saya Kasih Waktu Beberapa Menit Assalamualaikum Izin Bu Teddy Ya Teddy Ya Terus Jadi Kenapa Bogasari Dikatakan Monopoli Karena Mungkin Ada Aturan Dari Menteri Keuangan Terkait Biaya Masuk Terkait Biaya Masuk Barang Import Dumping Gitu Kan Bu Dia Masuk Anti Dumping Jadi Hal Ini Sedikit Merugikan Konsumen Karena Tarif Harga Yang Beredar Di Pasaran Cukup Tinggi Sementara Pangsa Pasar Yang Didominasi Oleh Bogasari Sendiri Sudah Diangka 80% Kan Bu Hal 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 Tersebut Membuat Perusahaan Perusahaan Lokal Cukup Sulit Untuk Menguasai Pasar Karena Sebagian Besar Produk Dari Bogasari Sudah Menyebar Merata Di Seluruh Indonesia Jadi Yang Perlu Di Ini Kembali Aturan Dari Kementerian Keuangan Terkait Biaya Masuk Anti Dumping Agar Bisa Menguntungkan Bagi Konsumen Yang Ada Di Indonesia Sehingga Tarif Masuknya Itu Bisa Lebih Murah Dan Harga Ministan Yang Beredar Pun Nantinya Akan Bisa Lebih Murah Lagi Itu Bukan Itu Kebijakan Kebijakan Dari Pemerintah Yang Saya Tanya Mereka Ini Saya Bisa Bicaraan Tidak Masalah Damping Ya Itu Dari Negara Mana Damping Itu Kalau Damping Berarti Harga Yang Dijual Kepada Kita Murah Iya Kalau Damping Harganya Seperti Misalnya Gula Dari Bangkok Gula Dari Bangkok Itu Selalu Lebih Murah Daripada Indonesia Sehingga Kita Mengimport Gula Dari Bangkok Menyebabkan Petani Gula Petani Gula Kita Menjadi Amruk Itu Namanya Damping Karena Itu Kita Disitu Ada Namanya Hukum Anti Damping Ya Kan Yang Kamu Maksud Itu Terbalik Kita Saya Bicarakan Itu Nanti Hukum Anti Damping Beda Lagi Saya Nguasai Itu Juga Masalah Perdagangan Internasional Yang Saya Maksudkan Apakah Terhadap Tepung Itu Terjadi Monopoli Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Bogasari Atau Tidak Ya Dilakukan Dan Dasarnya Apa Anda Mengatakan Monopoli Tidak Monopoli Dasarnya Apa Yang Didapat Itu Aja Yang Jawab Bukan Masalah Kebijakan Anti Damping Itu Monopoli Dikarenakan Pangsa Pasar Yang Dikuasainya Sudah Di 80% Lebih Dari 50% Kaca Dimana KPPU Di KPPU Jatuh 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 lain dan hancurkan produksi dari negara lain. Karena itu tinggal tidak terjadi persaingan. Seperti misalnya, seperti itu saya bilang gula, beras, sementara ini gula di negara-negara lain itu murah. Padahal sebetulnya produksinya tinggi. Tetapi didamping oleh negara tersebut, sehingga dijual kepada kita dengan harga murah. Misalnya gula, kita produksi gula sekilo berapa sih? Rp6.000 ya? Gula berapa, Bu Agung? Gula sekilo berapa? Rp6.000. Rp15.000. Gula 15.000. Nggak usahkan lu senyum. Saya kan kalau belajar di supermarket, nggak pernah lihat harga. Rp15.000 misalnya sekilo di Indonesia. Tapi kalau misalnya dia bisa mengimport harganya jauh di bawah harga petani. Nah, kita kekurangan gula, kita bilang selalu pada waktu tidak panen, kita membeli di tempat lain, di Bangkok, itu menjadi sangat murah. Dan sehingga kita terbiasa membeli harga petani, tetapi menimbulkan suatu kemunduran. tidak ada yang membeli, membeli gulanya petani, petani rugi. Nah, makin lama rugi terus, waktu kita ambruk produksi itu, baru menginakin harga. Di situ jahatnya namanya politik anti-dumping, dia damping dia. Nah, itulah yang kita akhirnya bulog itu menjaga, kalau pas panen, bulog itu menjaga stabilitas dari harga. Nah, kayak gitu namanya masalah perdagangan. Sebetulnya kita, kita juga belajar hukum dagang. Cuma saya nggak tahu di UB ini belajar atau nggak, ya. Kalau saya juga belajar waktu itu. Jadi, ada perdagangan internasional, ada perdagangan dalam negeri, ada juga perdagangan yang dispute internasional, di Unistral. Ya, putusan-putusannya. Cuma saya lihat kayaknya di sini nggak ada karena mungkin kurang ya bisnis, hukum bisnisnya tidak sampai ke Unistral. Oke, kita lanjut. Jadi, ini ada tambah nilai bagi Rosmi Lianti, Riman Saputra, Henry Wahyudi, Imbu Agustanto, dan Teddy Sutadi Rahmat. Eh, buka di kameranya, jangan ditutup. Kenapa itu? Dan sekarang kita masuk kepada asas-asas dan teori-tori hukum anti-monopoli dan persaingan usaha. Asas-asas hukum anti-monopoli. Asasnya yaitu satu, asas mempertahankan usaha. di sini dijelaskan asas, maksudnya dengan anti-monopoli ini tujuannya didasarkan pada asas mempertahankan usaha, kemudian asas memaksimalkan laba dan integrasi vertikal. Asas di diskriminasi diskriminasi harga dan penetapan harga. Itu yang yang dilakukan ya. Tujuannya yang akan dicapai. Jadi di, kita belajar dulu di asas mempertahankan usaha. asas mempertahankan kelangsungan usaha atau going concern merupakan prinsip kelangsungan hidup suatu entitas badan usaha. Entitas itu entity dari company. Asas mempertahankan kelangsungan usaha menunjukkan suatu badan usaha dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang. Tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu pendek. Bukti akan potensi dan kemampuan bertahan suatu badan usaha atau perseroan yang termasuk dalam kategori dibuktikan dalam bentuk laporan auditor. Ya kan? Potensi kan ada di sini. Pelaku pihak yang memiliki kompetensi dalam menilai apakah suatu perseroan dapat tepat melangsungkan usahanya atau layak dipilotkan. Ases kelangsungan usaha memegang peranan penting dalam suatu proses permohonan pilot terutama suatu putusan permohonan pilot walaupun telah memenuhi perseratan permohonan pilot sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 yunto pasal 8 ayat 4 undang-undang kepalitan jika hakim pengadilan niaga itu mempertinggalkan kondisi debitur bahwa dia bisa melangsungkan usahanya dan dia bisa bangkit kembali dengan melihat dari lapor keuangan yang berikut dengan dengan adanya aset maupun dari piutangnya itu merupakan satu indikasi apakah perusahaan itu bisa berjalan terus ya bisa berjalan terus dan bisa mengembalikan hutang-hutangnya nah kemudian aset memaksimalkan laba dan integrasi vertikal integrasi vertikal merupakan perjanjian bertujuan untuk menguasai beberapa unit usaha yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau dan atau jasa tertentu integrasi vertikal bisa dilakukan dengan strategi penguasaan unit usaha produksi kehulu di mana perusahaan memiliki unit usaha hingga kepenyediaan bahan baku maupun kehilir dengan kepenyediaan unit usaha hingga ke distribusi barang dan jasa hingga ke konsumen akhir integrasi vertikal mampu menurunkan efek negatif dari struktur pasar monopoli yang ada pada setiap tahap produksi dan distribusi integrasi vertikal dapat membatasi margin ganda hingga konsumen dapat diuntungkan karena bisa mendapatkan produk yang dengan harga yang lebih murah perusahaan yang diuntungkan dengan selge ini melalui pemanfaatkan efisiensi teknis dan efisiensi biaya transaksi hingga laba total yang dapat akan lebih besar dibandingkan bila mereka harus membeli bahan baku dari perusahaan lain atau mendistribusikan perusahaan lewat perusahaan lain namun demikian integrasi vertikal dapat menghambat persaingan persaingan karena dapat meningkatkan biaya yang harus ditanggung persaing jadi yang vertikal itu dia dari perusahaan perusahaan kayak tadi kan tepungnya yang bikin bogasari yang bikin mie anak perusahaan dari bogasari indofood memang jadinya murah murah harganya juga harga dalam kalau dia jual di luar misalnya 10 rupiah tapi dia untuk anak perusahaannya bisa dijual 7 rupiah sehingga jadi mie-nya sangat murah memang murah jadinya tetapi persaingan tidak bisa bersaing karena harus beli harga 10 rupiah dan bikin mie ngerti kan jadi itu yang asas apa integrasi vertikal itu memang jadinya bisa lebih murah karena bahan bakunya memang internal aja dijualnya ambil untung sedikit tapi dia uangnya masuk ke kantong kantong sendiri tidak ke orang lain sehingga di luar dia jual 10 rupiah tapi di antara anak perusahaan kan dia cuma jual 7 rupiah atau 8 rupiah sehingga jualannya lebih murah tetapi menjadikan sesuatu yang tidak fair di dalam penjualannya ketiga asas diskriminasi harga dan penetapan harga diskriminasi harga atau price discrimination seperti halnya kemampuan seorang pemasok untuk menjual produk yang sama pada sejumlah pasar terpisah dengan harga-harga yang berbeda pasar-pasar dapat dipisahkan melalui berbagai cara yang meliputi lokasi geografis yang berbeda misalnya dalam negeri dan luar negeri sifat produk itu sendiri misalnya suku cadang asli dan pengganti dari sebuah mobil dan keperluan para pengguna misalnya konsumsi listrik industri dan rumah tangga ya kan ada saat membeli membayar harga yang berbeda dari harga yang dibayar oleh yang lain pembeli suatu produk atau layanan yang identik ya seperti gini loh kita listrik ya listrik PLN itu harga satuan dari satuan unit listrik itu berbeda misalnya untuk golongan yang tidak kurang mampu 450 watt itu diberikan subsidi jadi harga satuannya lebih murah dibandingkan middle middle up terus kemudian untuk industri listrik itu juga berbeda itu dimungkinkan disini ada asasnya adalah pria monopoli juga tetapi ini kepentingan untuk hajat orang banyak dan monopoli ini dilakukan oleh negara dan itu dibolehkan kalau negara untuk memenuhi hajat orang banyak ya tapi kalau untuk swasta nggak bisa lakukan itu saya kan berkatakan kayak pertamina minyak itu nggak bisa dia monopoli monopoli dari segala dilihat dari segala aspek apakah monopoli di dalam pemberian harganya monopoli dalam produksinya monopoli dalam menjual itu monopoli dalam import minyak ya BBM itu kalau negara seperti pertamina PLN itu dibenarkan ya karena ditindungi oleh pasal 33 ayat 3 undang-undang dasar 45 sehingga para pengusaha yang mengimport minyak dari luar dia harus jualnya ke pertamina nggak bisa jual di pasaran nanti pertaminanya bantul juga gara-gara jual-jual begitu langsung ya dia harus jual kepada pertamina dan pertaminalah yang distribusi ke masyarakat diskriminasi diskriminasi harga mungkin terjadi efek dari diskriminasi ini dapat berupa pelajaran subtansial atau injuran persaingan kecuali di mana itu diterapkan untuk membuang barang-barang yang mudah rusak atau usang dulu hasil dari perbedaan biaya yang timbul atau diberikan dengan etika baik memenuhi suatu harga yang selamat rendah dari persaingan terus kemudian dengan asas penetapan harga apa itu price fixing merupakan suatu kombinasi yang dibentuk untuk tujuan dan dengan efek menaikan menekan menetapkan mematok atau menstabilkan harga komoditas penetapan harga dimaknai dengan penentuan suatu harga umum untuk suatu barang atau jasa oleh suatu kelompok pemasok yang bertindak secara bersama-sama sebagai kebalikan atas pemasok yang menetapkan harganya sendiri secara bebas penentuan harga sering merupakan pencerminan dari suatu pasar oligopoli yang tidak teratur kemudian selain asas-asas antimonopokoli tadi yang terdiri dari tiga tiga poin juga kita mengenal dengan asas-asas hukum persaingan usaha asas-asas hukum persaingan usaha itu terbagi dari asas kebebasan berkontrak asas kepastian hukum asas keadilan asas teori keseimbangan dan perse ilegal teori rule of reason anansia kekuatan pasar teori pembatasan tambahan itu jadi ada kalau tidak salah ada enam sampai F itu enam dari poin dari asas-asas persaingan usaha dari pembatasan tambahan terakhir kita main cepat saja apa asas kebebasan berkontrak kita kembali asas kebebasan berkontrak melalui beberapa padanan yang terakhir part autonomy freedom of contract and liberty of the contract nah sekarang kan udah pernah lulus satjan hukum rata-rata nih nah saya mau tanya kebebasan berkontrak kayak apa saya yang bisa jawab yang tadi gak ada kesempatan tambah nilai bisa tambah nilai lagi ayo apa namanya kebebasan berkontrak pasal berapa itu di kahu perdata ada yang masih ingatnya ada udah pada pada lupa semua ada pikun semua asas kebebasan beradu pada tutup 1338 1338 1338 siapa ini pada pada mau nyontek tapi tutup ya tutup itu siapa ini namanya siapa tadi yang ngomong Henry bu suaranya gak dengar makanya harus dekat kuping bu kurang handphone nya kurang bagus oh ini yang tadi yang ngomong siapa Henry ya bu Henry ngomong apa tadi terkait dengan kebebasan perkontrak itu diatur dalam undang-undang tanggung perdata pasal 1338 iya betul apa isinya apa isinya isinya 1338 ayat 1 kau perdata ingat pasalnya isinya kurang 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 apa kontrak itu diatur dalam pasal 1338 ayat 1 kau perdata yang menyatakan bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya itu perjanjian itu yang disepakati dibuat dengan legal sesuai dengan pasal 1320 kau perdata jadi 1338 kau per kau perdata yunto pasal 1320 kau perdata itu menjadikan kebebas menjadikan kontrak tersebut yang dibuat yang dibuat terasakan 1320 itu menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya ingat ya disini mesti tahu di dalam pasal 1338 mengatakan semua kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat apa yang dibuat secara sah berlaku dibuat secara sah yuntunya kepada kita lihat bagaimana perjanjian itu menjadi sah lihat dalam perbuatan perjanjian yaitu di pasal 1320 secara formal ada yang secara informal yang formal dan substansial itu mesti kalian ngerti asas kebebasan berkontrak merupakan asas hukum yang telah diterima secara umum sebagai asas hukum yang telah diterima secara luas dalam kontrak internasional asas kebebasan berkontrak tidak hanya terdapat pengaturannya dalam undang-undang atau peraturan suatu negara saja melainkan telah menjadi kebiasaan dalam dunia hukum internasional sebagaimana yang ditentukan dalam prinsip-prinsip Uni Droid Uni Droid yaitu prinsip-prinsip internasional tentang kebebasan berkontrak Uni Droid ya pengaturan asas kebebasan berkontrak dalam pengaturan internasional didasari atas permikiran bahwa apabila kebebasan berkontrak tidak diatur dapat menimukan distorsi sebaliknya apabila pengaturan terlalu ketat akan menghilangkan makna dari kebebasan berkontrak itu oleh karena itu Uni Droid berusaha mengakomodasi sebagai kepentingan dikatakan memberikan solusi persoalan perbedaan sistem hukum dan kepentingan ekonomi lainnya jadi kalian itu kan belajar di bisnis bisnis ini itu memang dekat-deketan dengan ekonomi gitu ya B apa itu namanya asas kepastian hukum asas asas hukum atau res berkinsel merupakan rasio legisnya suatu aturan hukum asas hukum itu mengandung ciri-ciri ciri-cirinya satu asas hukum merupakan pikiran dasar atau norma dasar dua asas hukum itu bukan peraturan hukum konkret melainkan latar belakang dari peraturan hukum konkret tiga asas hukum itu mengandung penerangan kesusilaan jadi mempunyai dimensi etis ingat nih ya empat asas peraturan perundangan dan putusan hakim ini gini apa sih kenapa harus ada penjalan sosial ada latar belakang ada norma norma dimensi etis misalnya perjanjian itu kebebasan berkontrak memang kita disitu diatur lagi kan kebebasan berkontrak itu kita itu boleh melakukan objeknya apa objeknya terus apakah melanggar itu kalau objek yang masih akan dicari itu belum bisa dijadiin sebagai objek dari kebebasan berkontrak terus kemudian misalnya gambling perjudian ikon ini ayo kita bikin karena itu mesti dilimitasi ya memang bebas tapi harus ada hal-hal yang tidak bisa dilanggar sesuatu yang akan datang misalnya ini saya nanti kalau orang tua saya meninggal saya akan dapat warisan jadi kita bikin perjanjian yang itu akan datang nggak bisa dibuat satu perjanjian itu bisa lihat di kawap perdata terus kemudian kamu kamu pasang 5.000 rupiah nanti kita adu puter mata uang kalau keluar rupiah kalau gambar Garuda saya menang kalau gambar angka 50 kamu yang menang terus kita bikin perjanjian ternyata keluarlah Garuda gimana tripnya nah itu juga nggak bisa itu tidak lehal tidak sah seperti juga misalnya diperjanjikan kita perjanjikan permainan jika saya kamu kalah kamu serahkan anak gadis kamu untuk saya kawini itu nggak bisa juga seperti seperti itu berarti ya jadi itu itu nggak bisa perjanjian kebebasan berkontrak itu tidak bisa menabrak aturan-aturan hukum itu kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum yaitu merupakan justiciable terhadap tindakan sewenang-wenang yang tadi saya bilang sewenang-wenang karena apa aja diperjanjikan yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu kepastian hukum memakna bermakna hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum yang dijalankan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan kepastian hukum merupakan perlindungan justiciable terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh suatu hak yang diharapkan dalam keadaan tertentu hukum yang penilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi orang-orang semua orang kepastian hukum merupakan penjelasan normal sehingga dapat dijadikan pedoman bagi yang dikenai aturan ya jadi ada asas kepastian hukum jadi memang kebebasan berkontrak tapi ada rambu-rambunya asas keadilan yang ketiga asas keadilan aliran etis yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu semata-mata hanya untuk mencapai keadilan kita kan selalu bilang mana yang seperti orang menyatakan PK PK bisa satu kali dua kali tiga kali menurut putusan MK kalau pidana memang bisa banding bisa PK ke-1 PK ke-2 PK ke-3 dan segalanya yang penting ada novum jangan dibilang bukti baru itu jangan di diartikan bahwa ada bukti yang baru dibuat tetapi bukti yang sudah ada pada saat itu bukti yang menentukan untuk merubahkan keadaan yang terselip yang tidak belum ditemukan kemudian ditemukan itu namanya bukti baru ditemukan jangan bukti baru baru dibuat itu beda ya kan orang ada yang tidak setuju dengan PK tetapi perdata ini kalau perdata bisa PK tetapi tidak bukan ada bukti bisa PK ke-1 dan ke-2 itu PK ke-2 itu bukan karena adanya nofum saja tetap bukan ada salahnya hanya saja maaf jangan gitu-gitu jangan jangan diartikan bahwa PK baru bisa PK ke-2 tapi dibatasi dengan surat edaran makam agung bahwa untuk melakukan PK ke-2 di dalam keperdataan itu harus ada putusan yang saling bertentangan sehingga harus dimintakan kembali mana yang benar gitu loh halo nah jadi dilematis adalah tentang kepastian hukum dan keadilan mana yang lebih dahulu keadilan atau kepastian hukum jadi disini kesulitan penerapan hakikat keadilan tersebut terletak pada pemberian batasan tentang isi keadilan sehingga dalam praktek ada kecenderungan untuk memberi penerian terhadap rasa keadilan hanya menurut pihak yang menerima perlakuannya saja teori 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 hukum anti monopoli dalam sejarah meliputi satu teori keseimbangan balancing teori dua teori perse legal legal tiga teori rule of reason empat analisis kekuatan pasar atau output analisis lima analisis kekuatan pasar atau market power analisis enam doktrin pembatasan tambahan atau anxiety restain dan rule of reason yang dikembangkan serta teori perse modern penekanan pada rasa keadilan berarti hakim harus mempertimbang hukum yang hidup dalam masyarakat yang terdiri dari atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis ya itu yang kemarin bilang hukum adat apadalah enggak itu hukum adat beda lagi kalau ini hukum adat juga tidak tertulis tapi norma ketentuan hukum yang timbul di masyarakat itu bukan hukum adat tapi norma ketentuan hukum yang tidak tertulis juga dalam hal ini harus dibedakan rasa keadilan menuntut individu kelompok dan masyarakat selain itu keadilan dari suatu masyarakat tertentu belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat tertentu lainnya jadi dalam pertimbangan putusannya hakim harus mampu menggambarkan hal itu semua manakala hakim memiliki rasa asas kehadilan misalnya sebagai dasar menjatuhkan putusan ya itu asas keadilan jadi ingat ingat ya dari asas monopoli asas kepastian hukum asas keadilan sekarang teori keseimbangan dan verse ilegal teori keseimbangan atau balancing teori lebih menitik beratkan kepada pertimbangan apakah tindakan yang dilakukan seseorang yang dilakukan seorang pelaku pasar lebih jurus kepada pengebirian atau bahkan penghancuran persaingan pasar atau bahkan dapat lebih pentingan ekonomi pentingan ekonomi dan pentingan bisnis kecil sehingga teori ini dijuluki sebagai teori kemasyarakatan jadi kan kemarin pun saya sudah jelaskan tentang perusahaan besar jangan sampai mematikan usaha-usaha kecil sekarang juga kan pemerintah mulai menghidupkan pengusaha-pengusaha kecil seperti UKM maupun UMKM dan melakukan suatu suatu pembinaan selain pemerintah juga pembinaan dari perusahaan-perusahaan besar yang melakukan pembinaan dari usaha-usaha kecil UMKM maupun UKM pada zaman dulu pada dari dulu pun sudah ada berkembang perusahaan besar itu di sebetulnya dikurangi kepemilikan tanah-tanah yang luas dia bisa melakukan pembinaan kepada petani-petani kelapa sawit yang kecil-kecil 2 hektare 2 hektare tetapi dia mendirikan suatu pabrik pabrik dari kelapa sawit sendiri untuk membuat CPO tetapi tidak perlu dia sampai terlalu besar terlalu besar membeli menguasai tanah jadi dia bisa bekerja sama dengan petani-petani kecil yang punya tanah lahan cuma 2 hektare 2 hektare 2 hektare 2 hektare tetapi dengan dilakukan suatu suatu perjanjian dimana kelapa sawit yang dia dia tanam itu buahnya dijual dengan harga yang pantas kepada pabrik kelapa sawit itu jadi itu bisa menghidupkan petani kita jangan petani itu dijadikan buruh doang karena tanahnya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar berasal dari bahasa latin padanannya sendiri atau by himself dengan sendirinya atau in itself diambil sendiri atau taken alone dengan sendirinya atau by means of itself atau tidak berhubungan dengan masalah lain atau unconnected with other matters suatu perbuatan dalam pengaturan persaingan usaha dikata sebagai illegal secara perse jika pengadilan telah memutus secara jelas adanya anti persaingan yang tidak diperlukan lagi analisis terhadap fakta-fakta tertentu dari masalah yang ada guna memutuskan bahwa tindakan itu telah melanggar hukum perse ilegal artinya sejak semula tidak sah oleh karena perbuatan terlum merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum sehingga perbuatan itu telah melanggar ketentuan yang sudah diatur jika perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan dalam undang-undang persaingan usaha tanpa ada suatu pemuktian teori ini menitikberatkan kepada struktur masal tanpa terlalu memperhitungkan kepentingan ekonomi dan sosial yang lebih luas karena itu pendekatan yang dilakukan oleh penganut penganut teori persa ini adalah kaum strukturalis dengan pahamnya menurut teori ini misalnya pertukaran informasi harga antara pihak kompetitor bagaimanapun juga dianggap bertentangan dengan hukum anti-manopoli persaingan berse-i legal adalah suatu pendekatan yang secara ansih lebih menitikberatkan kepada perilaku-pelaku usaha tanpa terlalu memperhitung kepentingan ekonomi sosial secara lebih luas pemahaman pendekatan ini setiap penetapan harga diantara para pelaku usaha baik yang langsung maupun tidak langsung terhadap harga tetap dianggap bertentangan dengan undang-undang larangan praktek monopoli jadi dalam sikap sikap hakim di dalam menentukan apakah terjadi monopoli dan tidak monopoli ada yang sifatnya lebih memetikan menitikan berat bahwa terjadi kompetitor yang tidak sehat tanpa melihat lagi ekonomi atau enggak kan biasanya pada waktu dulu mengimport mengimport gandum pada saat itu orang yang mampu mungkin pada almarhum sehingga dia diberi kesempatan untuk mengimport karena dia mempunyai dana yang cukup besar dan punya link nah kalau orang kalau hakim yang sifatnya pokoknya kamu melebihi 50% dia enggak mikir oh dia bisa importnya lebih murah kalau orang lain bisa import tapi karena enggak punya link harganya lebih mahal dia tidak peduli soal itu tapi dia akan langsung menyatakan itu sudah monopoli sehingga bisa dilakukan sanksi punishment disitu dia tidak mengikuti masalah ekonomi dan sosial walaupun harga murah tapi kamu itu sudah sudah memonopoli sesuatu perdagangan sehingga mereka langsung hakim itu langsung memberikan satu punishment kemudian tentang teori rule of reason analisa kekuatan analisa kekuatan pasar teori ini diterapkan dengan menimbang-nimbang antara akibat negatif dari tindakan tertentu terhadap persaingan dengan keuntungan ekonomisnya rule of reason atau rule of reason approach merupakan kebaikan lebih luas cakupannya jika dibandingkan dengan perse ilegal tadi kan saya bilang dia lebih sempit kalau perse ilegal pendekatan rule of reason cenderung berorientasi pada asas efisiensi penggunaan pendekatan rule of reason juga memungkinkan pihak pengadilan melakukan interpretasi terhadap undang-undang anti-monopoli rule of reason asumsinya bahwa perbuatan yang ditudukan melanggar hukum persaingan pencari fakta harus mempertimbangkan keadaan di sekitar kasus untuk menentukan apakah perbuatan itu membatasi persaingan secara tidak patut dapat disyaratkan bahwa penggugat dapat menunjukkan akibat-akibat dari yang menghambat persaingan tidak berupas apakah perbuatan tidak adil ataupun melawan hukum jadi ini ini kembalikan ya teori rule of reason itu kembalikan dari teori perser ya perser ya kalau perser itu dia enggak mikirin lagi ekonomi maupun sosial tetapi kalau teori rule of reason misalnya oh itu dia sudah bangsa-bangsanya lebih dari 50% berarti dia monopoli ya hukum kita anti 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 monopoli enggak boleh lebih dari 50% nah sekarang hakim itu lebih deep lagi lebih menggali oke dia secara fakta bangsa-bangsa pasarnya sudah lebih 50% tetapi apakah ada akibatnya siapa yang akibat yang merugikan merugikan kompetitornya atau merugikan konsumennya disitu jadi jadi ini lebih dalam meneliti akibat dari beli itu itu jadi teori rule of reason teori rule of reason pelaksanaan dari suatu tindakan yang dilarang perlu dibuktikan lebih dahulu sampai seberapa jauh tindakan yang merupakan anti persaingan tersebut akan berakibat kepada pengekangan persaingan pasal jadi berbeda dengan teori persen dengan memakai teori rule of reason tindakan tersebut otomatis di tersebut kenyataan terbukti telah dilakukan kecuali ditentukan sebagai ilegal persa berdasarkan doktin persa kepatutan dan ketidakpatutan dari hambatan perdagangan ditentukan secara rule of reason kepatutan perdagangan ditentukan berdasarkan asas hukum kewajiban untuk menetapkan kepentingan umum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan jadi ini ingat-ingat ya persen itu kebalikan apa kebalikan dari teori rule of reason terus teori analisis kekuatan pasar output analisis atau market power berat kaitannya dengan pangsa karena pelaku usaha dalam kekuatan pasar ini ditentukan berdasarkan pada pangsa yang dikuasai pangsa pasar di sini menjerminkan kekuatan pasar dari pelaku usaha produsen kekuatan pasar tersebut dapat digunakan untuk mengatur harga supra kompetitif atau untuk menghambat adanya persaingan atau barier ekri cara yang disesinkan untuk pengukuran pangsa pasar adalah suatu nilai uang menggunakan satuan penjualan misalnya produk homogen pertanian logam satuan produksi misalnya produksi heterogen serta berdasarkan pada kapasitas produk atau ukuran jagan untuk manufaktur real analisis output ini dilakukan dengan cara menganalisa apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha misalnya penetapan harga bersama fix price fixing dilancang atau mempunyai efek yang negatif berhadap persaingan pasar itu ya yang terakhir ini adalah teori pembatasan tambahan teori pembatasan tambahan atau ansili restrain mengajarkan bahwa tidak semua monopoli atau pembatasan persaingan dapat dianggap bertentangan hukum ini lebih free lagi ya hanya perbuatan perubatan mempengaruhi persaingan secara langsung dan segera direct and immediately yang bertentangan dengan hukum apabila efeknya terhadap persaingan pasar terjadi secara tidak langsung dan segera yang dapat dianggap bertentangan hukum suatu perusahaan mempunyai kapasitas produksi dapat menggunakan kapasitasnya untuk menghalangi pengusaha pelaku usaha lainnya masuk pada pasar yang bersangkutan barrier to entry dengan cara mengeroyok membanjiri pasar dengan produk barang maupun jasa yang dihasilkannya ada juga pendekatan pasar berdasarkan frekuensi dalam rangka memenangkan tender tertentu di daerah tertentu dalam jumlah dan nilai tertentu hal ini dapat dilakukan terutama pada perusahaan yang operasinya dalam kegiatan tender misalnya tender pada proyek pengembara minyak lepas pantai ataupun pembangun infrastruktur pada kota-kota tertentu ini kita sudah selesai sampai jam 8 dan nanti besok kita masuk kepada dasar hukum dan jenis-jenis perjanjian yang dilarang besok kita mulai dari jam jam 10 kita mulai dari jam 10 sampai jam 12 istirahat sholat kita mulai lagi jam 1 sampai jam 2 sudah itu pemberian tugas membuat satu makalah makalah perorangan maupun makalah grup dari 13 itu saya bikin 3 3 grup berarti 4 4 satunya 5 ya oke jadi oleh sekarang bikin grupnya besok sudah tentukan saya urut aja ini ya 44 ya no kriya di 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 Karena Bila, Biming Utani, itu grup kedua. Grup ketiga dari Lerman Saputra, Henry Wahyudi, Ayu Sifah Anggreni, Mbu Al-Pustanto, Teddy Sukadi, Rahmat, grup tiga. Jadi nanti ada soal membuat makalah untuk pribadi dan ada membuat makalah untuk grup. Dan itu akan mendapat nilai. Dari nilai-nilai itu akan ditambahkan nilai 0,5 dari yang tadi sudah menjawab. Tapi ada dua yang memberi jawaban Henry Wahyudi, berarti dia mendapat tambahan satu angka. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai besok ketemu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.